Ayah kandung Atta Halilintar, Halilintar Anofil Asmit mengugat Kementerian Hukum dan HAMRI, Kemenkum HAM. Gugatan tersebut terkait merek dagang gen Halilintar. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, SIPP, Pengadilan Negeri, PN, Jakarta pusat gugatan tersebut tercatat pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 dalam nomor perkara 75 PDT, SUSHKI, merek 2022, PN Niaga Jekat, PES. Diketahui bahwa gugatan tersebut dilayangkan karena merek gen Halilintar sempat didaftarkan ke Kemenkum HAM namun ditolak. Tergugat pemerintah RI, Cek Kemenkum HAM Cek Dijen Kekayaan Intelektual Cek Komisi Banding Merek, isi nama tergugat dikutip dari SIPP PN Jakpus, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Terdapat 4 petitung dalam gugatannya. Pertama Halilintar Anofil Asmit meminta Majelis Hakim PN Jakpus untuk mengabulkan gugatan seluruhnya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, tulis petitum pertama. Kedua, Ayah Atta Halilintar menyatakan batal putusan Komisi Banding Merek pada September tahun 2020 silam. Menyatakan batal putusan Komisi Banding Merek tergugat nomor 375 KBMHKI 2020 tanggal-tanggal 8 September tahun 2020, tulis petitum kedua. Selanjutnya mewajibkan tergugat, Kemenkum HAM untuk memerintahkan Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, untuk menerima permohonan pendaftaran merek Gen Halilintar. Terakhir, suami dari Lenggogeni Faruk ini meminta gugatan tersebut diputus secara adil-adilnya. Terima kasih telah menonton!